Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sevio Lano, saya dari kelas 11D, absen 31, dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan konsep poster yang sudah saya buat. Oke yang pertama yang saya lakukan adalah memakai software Photoshop, oke kita buka dulu Photoshopnya, nah ini yang pertama saya buat adalah ukuran posternya, ukuran posternya itu adalah A4, jadi saya buat A4, kita buat, nah yang pertama itu seperti ini tampilan awalnya, lalu yang pertama saya buat logonya dulu, logo yang pertama adalah ini. Jadi konsep awalnya, jujur aja saya baru buat posternya hari Jumat, karena baru dapet konsepnya hari Jumat juga, saya lihat dari tukang ojek ya, go gojek, terus mau saya parodikan gitu ya, jadi ibaratnya tuh gojek dan go sen. Nah ini adalah paradigosen ya, jadi ini adalah gondol, jadi terinspirasi dari seorang maling yang mengantar paket tapi gak dateng-dateng gitu paketnya dibawa pulang sama dia. Nah ini adalah logonya, saya cari dulu di google lambang atau gambar pencuri, gambarnya itu awalnya seperti ini, terus saya copy ke dalam sini, lalu saya kasih color overlay, warna hijau. Nah jadi seperti ini, lalu saya buat textnya, seperti ini, ini text fontnya dari gojek ya, menggunakan font Neosense. Oke saya sudah buat logonya, baru ke logo yang satunya yaitu gojeknya, saya parodikan menjadi gojelak gitu ya. Ini ada font textnya, lalu ada saya kasih gambar motor, motornya ini saya cari juga di google, nah awalnya seperti ini, lalu saya copy ke sini, dikasih color overlay, warna hijau, jadi seperti ini. Dan disini juga gak lupa, kan kalau gojek itu ada gambar sinyal, nah ini saya parodikan menjadi gambar buffering gitu ya, nah seperti ini. Oke sudah itu saya baru bikin posternya. Nah yang pertama saya lukakan adalah, dari background yang A4 tadi ini, saya membuat gradient, dari bawah hijau muda ke hijau yang keputihan gitu. Lalu saya memasukkan logo maling yang tadi, ke sini, ini mau ngasih warna hitam ya, logo maling, terus saya kasih ini, belakangnya itu saya kasih eclipse, yang aduh kok hilang. Nah ini, nah ini, nah saya kasih itu, saya kasih bevel emboss sama outer glow, biar gambarnya itu menyatu. Lalu di bawahnya ini nih, di bawahnya gambar maling ini saya kasih shadow ya ini, saya kasih shadow, caranya adalah meng-copy gambar ini, lalu diturunkan. Nah, seperti itu, main 3D ya, lalu saya kasih opacity-nya dikecilkan, nah ini ada beberapa efek-efek yang saya kasih, lalu yang selanjutnya, saya kasih text, terima dan kirim pesanan. Ini saya kasih text, lalu saya kasih text lagi, di hari yang tak kunjung datang, jadi maling itu kan gak dibalikin gitu barangnya juga, dibawa pulang sama dia, dengan gondol. Nah udah, syarat dan ketentuan berlaku. Ini aplikasinya ya, aplikasinya namanya Gojlek, terus si pengirimannya itu namanya gondol. Oke, udah segitu saja, yang bisa saya jelaskan, ini poster hasil karya saya, semoga kalian dapat terhibur dan saya mendapatkan nilai yang terbaik lah. Oke, sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. See you! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!